Intro Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Apa kabar pemirsa Rafa TV dimanapun Anda berada Saat ini saya sedang berada di gedung Academic Center Kampus A, Winda dan Fatah, Palembang Pertempatan pada Rabu 17 Agustus 2022 Pada hari ini diadakan kegiatan PBAK Inklusif 2022 Berikut liputannya Kegiatan Pengenalan Budaya Akademik dan Kemahasiswaan Winda dan Fatah tahun 2022 Diselenggarakan di gedung Academic Center Kampus A, Winda dan Fatah, Palembang Berlangsung selama 3 hari dimulai dari tanggal 17 hingga 19 Agustus 2022 Dengan mengusung tema Aktualisasi Moderasi Wujud Bakti Untuk Negeri PBAK ini sendiri diadakan secara dua arah yaitu offline dan online Ada 59 kelompok offline yang dihadiri oleh 3.000 peserta Dan selbinya dikesanakan secara online melalui PiaZoom Kegiatan ini dibuka langsung oleh Rektor Winda dan Fatah Profesor Dr. Nyayu Hodija SAG MSI Diringi sambutan dari Wakil Rektor 1 Dr. Muhammad Adil MA Wakil Rektor 2 Dr. Abdul Hadi MAG Dan Wakil Rektor 3 Dr. Hajjah Hamida MAG Di tengah acara juga diselengi oleh berbagai hiburan dari pihak panitia PBAK Yang mana berhasil membuat para mahasiswa baru tidak merasa bosan Sementara itu, pihak panitia PBAK turut mengundang Dr. Handes H.M. Yumi Rusli MSI Sebagai pengisih materi moderasi beragama Beliau berkomunikasi secara interaktif kepada mahasiswa baru Dengan mengajak beberapa mahasiswa untuk maju ke atas panggung Untuk menjawab pertanyaan Beliau berharap agar mahasiswa baru dapat mengedepankan jiwa toleransi Di tengah heterogenitas budaya di Indonesia Dewan Eskutif Mahasiswa dan Senat Mahasiswa Uwin Rademfata Falembang Serta beberapa UKMK Uwin Rademfata Falembang Melakukan inaugurasi dengan performa terbaiknya Yang bertujuan untuk memperkenalkan organisasi yang ada di Uwin Rademfata Falembang Kepada mahasiswa baru agar mereka tertarik untuk bergabung Wakil Rektor 1 Uwin Rademfata Falembang Dr. Muhammad Adil A.M.A. turut memberikan tanggapan beliau mengenai pelaksanaan PBAK tahun ini Dimana ukap penerasa bangga yang beliau rasakan sebagai salah satu pimpinan Uwin Rademfata Falembang Dan dipercaya bisa menyampaikan berbagai materi di depan para mahasiswa baru dengan luar biasa Karena seperti yang diketahui, dua tahun terakhir PBAK tidak dilakukan semenjak tahun ini Karena banyaknya antusias para mahasiswa baru PBAK yang awalnya hanya dikotakan sebanyak seribu mahasiswa Bisa diperluas lagi menjadi dua ribuan mahasiswa yang diperbolehkan ikut Beliau berharap penyelenggaran PBAK ini akan semakin berkualitas ke depannya Sehingga para mahasiswa baru bisa mendapatkan berbagai informasi Yang bisa menjadi bakal awal mereka nanti saat memulik perkulihan mendatang Jadi bagaimana tanggapannya mengenai PBAK hari ini Pak? Baik, kita berbangga hati ya sebagai pimpinan Uwin Rademfata Falembang Hadir kita disini harus menyampaikan materi di depan adik-adik sekalian Kami ingin menyampaikan bahwa PBAK yang sekarang ini luar biasa Setelah kita dua tahun, dua tahun setengah ini menyelenggarakan PBAK tidak bisa semeriah seperti sekarang Dan pada tahun akademik 2023, 2022, 2023 kali ini Kita lumayan banyak ya Dari 4 ribu sekian orang mahasiswa kita Yang hadir pada hari ini kita bisa datangkan lebih kurang seribu mahasiswa atau dua ribu mahasiswa Yang bisa kita hadirkan Yang tadinya kita batasi ya Hanya seribu saja Karena 4 ribu dari mahasiswa kita itu Tetapi banyak yang meminta kepada teman-teman panitia Dan panitia kemudian melalui adik-adik mahasiswa mereka memfasilitasi Sehingga terlaksanalah PBAK yang baru saja dibuka oleh Bu Rektor pada hari ini Nah, PBAK yang kali ini kami rasa memang agak berbeda dari dua tahun atau dua tahun setengah sebelumnya Karena kami tidak menyebutnya ini sudah full offline ya Kita menyebutnya bahwa ini masih berbagi Antara offline dan online Tidak semua mahasiswa bisa masuk, ikut bersama-sama Tapi adik-adik mahasiswa sudah memberikan skema yang menurut memat kita cukup baik Ada beberapa yang bisa hadir secara langsung Ruangan kita juga terbatas penuh Saya lihat tumpah ruang mahasiswa meskipun hanya 2 ribu Ya mudah-mudahan harapan kita dengan PBAK yang sekarang sedang berlangsung Sampai nanti waktunya berakhir Akan berjalan tertib sesuai dengan yang kita harapkan Memang teman-teman panitia ini menyusunnya dalam waktu yang cukup singkat Karena kita tahu bahwa DEMA, DEMA, SEMA, SEMA itu kan baru saja dilantik oleh Bu Rektor Dua atau tiga hari yang lalu Dan kami mengapresiasi meskipun mereka baru dilantik oleh Rektor Kami melihat penyelenggaraan PBAK hari pertama ini cukup tertib, cukup rapi Ini menunjukkan bahwa adik-adik mahasiswa kita ini cukup profesional ya Sangat profesional Ini luar biasa harapan kita seperti tadi yang disampaikan oleh Pak Biro dan lain-lain Sudah mudahan mereka memang bukan hanya sebagai calon pemimpin Tapi mereka sudah kita sebut bisa disikatakan sekarang ini memang sudah jadi pemimpin betulnya Paling tidak pemimpin mahasiswa dulu ya Ini sudah mereka buktikan bisa tertib, bisa rapi begitu Sesuai dengan tentu saja kita berharap Kalau dari segi penyelenggaraannya sudah tertib tapi seperti ini Kita ingin PBAK ini berkualitas Meskipun ini adalah masa orientasi sebetulnya Tapi harapan kita juga adik-adik mendapatkan informasi yang memadai Informasi sesuai dengan kebutuhan Sehingga adik-adik di awal itu sudah mendapatkan informasi yang utuh Sehingga nanti ketika mereka kuliah Mereka sudah dapat bekal di awal Mereka betul-betul siap kuliah Bukan hanya siap kuliah dalam waktu dekat Tapi mereka bisa masuk, bisa kuliah di perodi masing-masing Bisa selesai tepat waktu sesuai dengan yang kita harapkan Itu kira-kira cukup ya? Satu, dua, tiga Jadi yang pertama kami mau tanya Bagaimana tanggapan Bapak Tentang PBAK di UIN hari ini? Alhamdulillah kalau menurut saya itu sangat baik Adik-adik penghasiswa sangat antusias Dan walaupun jam-jamnya rawan Kalau jam dewasa ngantuk Alhamdulillah kita sangat komunikatif dengan mereka Dan insya Allah mereka akan menerima Karena pada prinsipnya anak-anak Atau adik-adik mahasiswa ini Orangnya masih energi Orang masih energi Yang perlu ilmu Perlu tuntunan Jadi kita harus memimbing mereka itu Harus kita ajak Dan memang orang-orang mahasiswa itu Interektual Baik intelektual dalam menghadapi buku Maupun intelektual di tengah masyarakat Tidak bisa dia pintar kutu buku saja Tapi di tengah masyarakat Dia grogi sama sekali Atau tidak kuduli dengan masyarakat Rasanya agak kosong ilmu itu Karena mahasiswa tidak bisa begitu Lalu yang kedua Kami mau tanya Harapan Bapak Tadi kan sudah di simateri ini banyak Harapannya gimana Apakah materinya Cuma tidak bisa mengenal Pada mahasiswa Harapan saya yang pertama Adik-adik mahasiswa itu tahu Bahwa kita bangsa kita ini Bangsa yang majemuk Dari segi bahasa Etnis Ras Segala macam Jadi tidak mungkin kita Mau disatukan Tidak mungkin Kita belajar lah Dari negara-negara lain Kalau kita lihat dengan Uni Soviet Sekarang tidak ada lagi Uni Soviet Tinggal Rusia Jadi kita harus belajar dengan itu Jadi kita Harapan saya dengan adik-adik mahasiswa Tahu Mengenal Dirinya sendiri Bangsanya sendiri Yang kedua Adik-adik mahasiswa hidupnya Mau bertoleransi Mau bertoleransi Tidak mungkin hidup tidak bertoleransi Karena kita agama Di lingkungan kita saja Berlain Kita di kampus saja Ada suku Jawa Ada suku Sekayu Semendo Dan lain sebagainya Tidak mungkin itu samakan Tidak mungkin disamakan itu Nah itu harus kita Yang ketiga Adik-adik mahasiswa tidak Tidak mengandalkan kekerasan Karena kekerasan itu Bukan menyelesaikan masalah Karena kita Orang-orang kita intelektual Tidak kita untuk berkekerasan Jadi kita harus bijak Dalam menangani satu masalah Tidak bisa kita harus Kalau kata saya Kalau tidak salah Semarang di korupsi Kalau kata POKOE Nah kalau sudah POKOE itu Bahaya itu Tidak bisa kata POKOE itu Kira-kira itu saja Harapan kami Yang terakhir nih Pak Harapannya Untuk Adik-adik kita ini Bukum gimana Pak? Saya berharap Dengan adik-adik kita Yang terutama Yang baru ini Dia tahu Dia tahu Tujuan dia ke sini Tujuan dia ke sini Diutus oleh orang tuanya Untuk mencari ilmu Tentu saya Tadi sudah memberikan kesan Kepada adik-adik Ilmu itu pertama Dia ke sini Tetapi jangan lupa Bermasyarakat Karena seorang Intelektual Seorang mahasiswa Bukan hanya Kita belajar Dan belajar Tetapi ya Di tengah masyarakat Harus Karena kita Dan umat Islam Dikatakan Orang yang paling mulia Itu orang yang paling baik Itu orang yang berguna Bagi orang lain Bukan hanya dirinya sendiri Saya kira itu Demikian liputan yang dapat kami sampaikan Saya Zanuba Kavila Anjari Beserta kru yang bertugas Melaporkan untuk Rapat Televisi Terima kasih telah menonton! Terima kasih telah menonton!